Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan selamat datang di Tandori Corner Mughal Food Makanan sehat tanpa santan Sebuah gerai makanan ala Pakistan yang ada di wilayah Perak Sini ada beberapa makanan dan juga minuman original atau autentik rasa ala-ala Pakistan Yang teman-teman bisa coba rasanya di Surabaya bagian utara Jadi Tandori Corner ini terletak di wilayah Perak Lebih tepatnya di Perak Barat Yakni memiliki rating 4,7 sangat tinggi sekali ratingnya ya Dan di Tandori Corner ini Anda bisa makan di tempat ataupun di bawah pulang Gerai ini buka dari hari Selasa sampai dengan hari Ahad Jadi hari Senin gerainya tutup Setiap harinya Selasa sampai dengan Minggu Buka dari jam 4 sore sampai dengan jam 11 malam Disini saya pesan roti nan Tandori Yakni roti khas dari gerai Tandori Corner Saya pesan rotinya yang paling enak disini Yakni cheese garlic cheese Jadi roti nan ini Roti khas dari Pakistan Yang sangat-sangat empuk Empuk pakai banget Nah dia ditaburi oleh potongan cheese tadi atau keju Setelah itu ditaburi lagi dengan tambahan garlic atau bawang putih Untuk menambah rasa yang amat-amat enak dan sedap Jadi ini sudah diratakan sama Bapak Ali Ya jadi pemilik dari Tandori Corner ini adalah Pak Ali asli dari Pakistan sana Nah setelah selesai kemudian dibalik adonan tadi kemudian ditusuk-tusuk kembali Jangan menggunakan tusukan khusus roti supaya bisa merata nanti matangnya Kemudian setelah dirasa selesai merata Lalu dimasukkan ke dalam tungku perapian Nah tungku perapian teman-teman bisa saksikan Sangat-sangat keren sekali tungkunya ini Nah makanannya tadi ditempelkan langsung ke dinding tungku Yang sudah menyala cukup panas ya tungkunya Sembari sesekali ditengok apakah rotinya sudah matang merata atau belum Kemudian kalau belum merata ditutup kembali Jadi tungku perapian ini benar-benar panas dan merata Sehingga proses pemanggangan roti tidak membutuhkan waktu yang teramat lama Tidak jadi cukup sebentar saja Dan sepertinya ini rotinya sudah nampak matang mungkin ya Coba kita tengok Oh ternyata belum masih sebentar lagi Mungkin setelah ini rotinya akan matang ya Oke ini sudah dapat beberapa menit Wow ternyata rotinya sudah matang Siap untuk diangkat dari perapian Jadi tungkunya itu seperti ini guys Nah Dulu sebelum disini di Di Malaysia Pak Li ya Di sana juga begitu Orang misalnya Mungkin jarang-jarang mungkin lebih jauh daripada ini Dari sini Banyak yang disana juga Oh iya iya Masuk-masuk masuk Kalau Pak Silang saya Keluarga dia juga Soalnya seperti ini Oh gitu Kalau Pak Li dulu ini memang Sudah kecil dari Malaysia atau Tetap dari Pakistan Kalau dulu kecil Ini Pakistan Tapi kalau remahnya dewasa Ya dewasa 19 tahun Saya dimana Di Malaysia Ini di situs kita 2011 2012 12 tahun Iya Oh iya Oh iya Terima kasih Oke teman-teman Sekarang kita Buka dulu Rotinya Jadi ini paketannya Terdiri dari Rotinya sendiri Sama Bumbu Ini adalah rotinya Setara dengan pen pizza mungkin ya Sama ini sambanya Bumbu Ini bumbunya ori Tanpa santan Jadi Sehat Jadi di Tandori corner ini Ada menu-menu lain Selain roti nan Yang ikonik ini Yakni ada Chicken masalah Chicken dengan Bumbu rempah-rempah Yang dibakar di Perapian tadi Kemudian ada juga Nasi Yakni nasi Biryani Yakni nasi Dengan Bumbu Yang kaya Tidak akan Rempah-rempah Maknyus Pokoknya Lain waktu Bisa Kita coba Untuk Chicken masalah Dan juga Nasi Biryani nya Saya disini Paling Suka memang Nantandori ini Yakni Rotinya yang Sangat-sangat Empuk Tebal Empuk Kemudian Ditambahkan Dengan Cheese Dan juga Taburan Garlic Yang menambahkan Rasa asin Dan juga Gurih Sangat-sangat Authentik Sekali Rasanya Saya juga Sudah mencoba Roti Nan Di Resto Resto Lain Tapi Rasanya Belum Senendang Ini Guys Oke teman-teman Jadi Seperti itu Review Tentang Roti Nan Khas Yang ada Di Tandori Corner Teman-teman Kalau Main-main Ke Surabaya Bagian Utara Gak ada Salahnya Mampir Ke Nan Tandori Ini Sekalian Ngobrol-ngobrol Dengan Pemilik Gerai Yang ini Pak Ali Supaya Bisa Merasakan Makanan Khas Dari Pakistan Oke Kawan-kawan Sampai jumpa Pada Review-review Kami Selanjutnya Terima kasih